Meski ujian nasional berbasis komputer atau UNBK telah diterapkan sejak tahun 2017 lalu, namun masih ada beberapa sekolah di Lubuklingau yang mengelar ujian tidak secara mandiri alias numpang di sekolah lain. Salah satunya SMA Negeri Tujuh Kota Lubuklingau, menurut Kepala Sekolah Yusri Zal, pelaksanaan UNBK dilakukan di sekolah lain lantaran fasilitas pendukung untuk menggelar UNBK secara mandiri belum tersedia. Kendalai dihadapi pihak sekolah antara lain jaringan internet ke sekolah yang belum tersedia hingga faktor keamanan yang belum terjamin, sebab minimnya ruang di sekolah yang memakai trali besi. Ada 86 siswa yang mengganti UNBK tahun ini. Kalau sinyalnya tidak mengisipkan di situ, contohnya hapi, hapi itu cuma satu baru sinyalnya. Yang kedua masalah komputer-komputer tidak ada masalah, kita paca minjam sama anak, sekolah lain kan minjam. Yang ketiga faktor kita naruh laptop itu di sekolah itu, keamanannya juga. Maksud keamanannya juga kita agak mematirkan kan. Sementara itu, menurut Ketua MKKS SMA Lubuk Linggau, Zulkarnain, ada 11 sekolah SMA dan MA di Lubuk Linggau yang terpaksa melaksanakan ujian nasional dengan cara menumpang, terdiri dari 3 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta, seperti SMA Negeri 7, SMA 8, SMA Negeri 9. Sedangkan untuk sekolah swasta dan MA diantaranya SMA Bina Satria, SMA PGRI 1, SMA Ma'arif, SMA BK, MA Hubul Aitam, SMA PGRI 2, MA Ibtadil Ulum, dan SMA Anazia Kota Lubuk Linggau. Mayoritas kendala yang dihadapi sekolah ialah belum tersedianya jaringan internet di kawasan sekolah mereka, hingga perangkat komputer yang belum mencukupi untuk para murid. Ketua MKKS berharap tahun depan seluruh sekolah di kota Lubuk Linggau bisa melaksanakan UNBK secara mandiri. Seluruhnya sudah UNBK. Mandiri? Ada yang masih menggabung. Jadi kalau negeri itu untuk SMA Negeri 7, 8, 9, itu masih menggabung karena memang satu jaringan mereka belum ada di daerah itu, termasuk mungkin ya kelengkapan lain-lainnya, komputer dan lainnya juga belum terkening. Karena ke depan makin diharapkan seluruhnya bisa mandiri.